Sekarang BBM lahir, kalian susah atau tidak? Susah! Kalian susah atau tidak? Susah atau tidak? Susah! Oleh karena kami para pemuda bunyi bersumpah, kami Allah! Selama darah kami masih merah, turun kami masih putih, merah putih, maka setelah itu kami akan tidak berdiri, tidak akan benar menunjukkan kepala untuk memelak Indonesia berada di belakang paling depan. Pemerintah minta semua warga berkorban, tapi pemerintahnya tidak mau berkorban. Utak-utiklah IKN itu, teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan total. Itu sudah dapat berapa? Kenapa Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN? For sure! Jadi akan dialihkan ke rakyat itu Rp24 triliun kata Ibu Sir Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat! Kemudian Rp73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Itu dihitung semua sudah lebih dari Rp100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban. Rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Biangkeladinya siapa? Pak Jokowi. Seharus saya katakan, biangkeladinya Pak Jokowi. Inilah kezaliman rezim ini. Memang kalimatnya pasti tajam itu. Tapi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi untuk memberi peringatan bahwa kalian pemerintah itu dengan keadaan sekarang, kalian bisa jatuh karena ketololan sendiri kan? Ketololan kebijakan maksudnya tuh. Bukan manusianya yang tolol, tapi kebijakannya yang tolol. Nah itu yang sering ingin kita ucapkan sebagai pikiran oposisi. Jadi sekali lagi, negeri ini disusun dengan pikiran. Karena itu kita mesti evaluasi pikiran yang ada di istana tuh. Jadi itu yang jadi inti supaya semua blueprint yang pernah dibayangkan Pak Jokowi itu di-print dong. Jangan sekedar sebagai blueprint. Siap bela Islam? Ya! Siap bela NKRI? Ya! Siap bela Indonesia? Ya! Siap bela rakyat? Ya! Allah! Siap Hancur? Ya! Siap binasa? Ya! Siap mati! Siap! Allah! 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 Demo Kenaikan BBM Ojol di Bandung sebut pertalit cepat habis. Ribuan driver Ojol online di Bandung raya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung sate, jalan di Ponegoro Kota Bandung, Rabu 21 September 2022. Tuntutan para Ojol menolak kenaikan BBM jenis pertalit yang dianggap semakin memberatkan para driver. Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Darat, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jawa Barat Ahmad Parayogi mengatakan, ada tiga tuntutan penting pada aksi demonstrasi kali ini, diantaranya soal penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, revisi Perleman HUB nomor 12 tahun 2019, dan tuntutan legalitas hukum bagi pekerja driver online. Tak hanya menuntut subsidi BBM untuk driver online, pihaknya juga menyayangkan duga penurunan kualitas pertalit. Berdasarkan laporan di lapangan, banyak driver mengeluhkan pertalit yang cepat habis. Dia mengancam jika tuntutan mereka tak dipenuhi, akan kembali lagi dengan masa yang lebih besar. Masa aksi demonstrasi, Ojol pun membuatkan diri pada pukul 11.00 WIB masa itu. Aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Surabaya kembali berlanjut. Senin 19 September 2022, ribuan buruh dari berbagai elemen serikat buruh sejatim kembali melakukan aksi demo di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan meminta revisi kembali upah minimum kabupaten atau kota. 2022 di Jatim. Masa buruh diberkirakan berasal dari berbagai daerah Jatim, mulai dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik. Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tubang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang hingga dari Kabupaten Banyuwangi. Rencananya, masa buruh akan berkupul untuk menunggu kedatangan masa dari daerah lain di titik kupul utama di Mall Cito atau Bundaran Waru. Kemudian masa akan bergerak bersama menuju kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan rute melalui Jalan Ayani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumo Harjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang Jalan Baluran, Jalan Bubutan, Jalan Kebon Rojo Pal, Jalan Pahlawan. Kabarnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal bakal ikut dalam barisan rombongan buruh yang akan berkumpul lebih dulu di depan Cito Mall atau Bundaran Waru. Namun dalam agenda demonstrasi buruh yang digelar hari ini bakal ada 7 poin tuntutan yang bakal terus disuarakan. Tuntutan tersebut berkisar mengenai tinjauan kritis atas kebijakan kenaikan harga BBM yang dianggap oleh kalangan buruh berpotensi menurunkan daya beli masyarakat apalagi diperparah dengan tidak adanya kenaikan upah. Kemudian menganggap kebijakan kenaikan BBM tidak tepat mengingat adanya penurunan harga minyak dunia. Dan terakhir, kalangan buruh menganggap kenaikan harga BBM bakal memicu efek domino adanya pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri yang terdampak atas kebijakan tersebut. Berikut 7 pernyataan buruh terkait demo hari ini. Satu, kenaikan harga BBM telah menurunkan daya beli buruh hingga 50%. Penyebab turunnya daya beli dikarenakan peningkatan angka inflasi menjadi 6,5% hingga 8% sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. 2. Penurunan daya beli buruh diperparah Dengan tidak naiknya upah selama 3 tahun ke belakang, bahkan Menteri Ketenagaan Kerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK tahun 2023 kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Maka sudah dipastikan upah buruh tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan. 3. Buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di saat harga minyak dunia turun. Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara memeras rakyat. Terlebih kenaikan harga BBM ini dilakukan di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti Malaysia, dengan ruang yang lebih tinggi dari pertalit, harganya jauh lebih murah. 4. Berkait bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 selama 4 bulan kepada buruh hanya sekedar lip service agar buruh tidak protes. Tidak memungkinkan uang Rp150.000 dapat menutupi penunturan daya beli akibat inflasi yang meroket. 5. Risiko terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran karena kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM. Harga energi yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan itu, tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mempihak kaburuh. 6. Tidak tepat jika alasan kenaikan pertalit dan solar subsidi karena untuk kelestarian lingkungan. Faktanya, masih banyak industri-industri besar yang masih memakai batu barang dan diesel. 7. Ada sekitar Rp120.000.000 pengguna motor dan angkatan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah yang tentunya sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Demo Kenaikan BBM, Ojol di Bandung sebut pertalit cepat habis Libuan driver Ojol online di Bandung raya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung sate jalan di Ponegoro Kota Bandung Rabu 21 September 2022. Tuntutan para Ojol menolak kenaikan BBM jenis pertalit yang dianggap semakin memberatkan para driver. Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Darat, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jawa Barat Ahmad Prayogi mengatakan, ada tiga tuntutan penting pada aksi demonstrasi kali ini, diantaranya soal penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, devisi Perluman HUB No. 12 Tahun 2019, dan tuntutan legalitas hukum bagi pekerja driver online. Tak hanya menutup subsidi BBM untuk driver online, pihaknya juga menyayangkan duga penurunan kualitas pertalit. Berdasarkan laporan di lapangan, banyak driver mengeluhkan pertalit yang cepat habis. Dia mengancam jika tuntutan mereka tak dipenuhi, akan kembali lagi dengan masa yang lebih besar. Masa aksi demonstrasi, Ojol pun membuatkan diri pada pukul 11.00 WIB masa kembali bekerja. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!